Halo, nama saya Raymond Lee, saya dari Pack Me Up dan Lee Design Associate. Keduanya berfokus di desain kemasan. Kalau Pack Me Up itu untuk membantu para UKM, pelaku industri rumah tangga biasanya, yang untuk Lee Design itu kami membantu klien-klien kami yang sudah skalanya industri. Nah, latar belakang saya, saya kuliah di Universitas Pelita Harapan, ambil jurusan DKV. Kemudian setelah lulus, saya juga diberi kesempatan untuk mengajar di sana 13 tahun. Dari tahun 2002, ketertarikan saya mengenai Packaging Design itu mulainya memang pada saat kuliah. Yang saat itu sederhana, saya melihatnya banyak produk-produk lokal Indonesia yang enak. Secara konten, semuanya isinya sudah sangat baik. Tapi dalam hal desain, Packaging jika dibandingkan dengan yang dari import, masih kalah, masih minim saat itu. Tapi saya juga belakangan baru tahu, karena ya tergantung sama marketnya yang ada. Pengalaman estetikanya sudah sampai sejauh mana. Itu yang melatar belakangi. Saya terjun di desain kemasan. Kami juga menangani produk-produk yang home industry, UKM. Dari situ kami lihat, banyak yang masih belum tahu akan pentingnya fungsinya peranan desain kemasan. Khususnya para perlaku UKM. Kalau mereka tahu bisa menerapkan Packaging produknya itu dengan bagus, tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Secara legalitas juga sudah oke, desainnya juga baik di eksekusinya, produknya, kemasan, materialnya juga sudah baik. Tentunya menawarkan ke supermarket, ke pasar tradisional, modern, atau Anda jual secara online, itu lebih meyakinkan. Lebih dipercaya build trust kepada konsumen untuk mau mencoba. Nah, itu pentingnya dan dampaknya. Penting dan dampaknya ya, tentunya banyak. Kalau kita sebelum membeli produk, biasanya kita lihat review dulu. Dari social media, tanya teman, referensi, segala macam. Tapi pada saat kita datang sampai ke supermarket, itu sedikit lain cerita. Kalau dibantu dengan produk lain yang kita nggak pilih sebenarnya di rumah, dalam perjalanan ada promosi, ada hadiah, ekstra 25%, gimik-gimik hal yang lainnya. Itu kita bisa benok ceritanya seperti itu. Nah, peranan packaging pada saat Anda membuat produk, harga yang sama, strategi marketing mungkin mirip-mirip, menggunakan platform yang sama, dijual di tempat yang sama, dirak yang sama dengan teman-teman, kompetitor ya. Nah, packaging design bisa membantu diferensiasi. Masing-masing punya story yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Itulah yang memberikan keunikan produk Anda dengan produk lainnya. Nah, tentunya pasti ada sesuatu yang bisa ditonjolkan. Nah, itu Anda perlu strategi, perencanaan yang matang, yang kreatif, duduk bareng dengan desainer, apa yang bisa kita lakukan, dari sisi apa yang kita bisa tingkatkan. Nah, seperti itu dampaknya. Jadi, tidak hanya untuk melindungi, to protect, packaging design kan yang paling penting itu. Tapi juga sebagai kegiatan marketing, membantu kegiatan pemasaran. Jauh lebih mudah, kalau memang desain kemasannya sudah menarik. Dampaknya demikian. Bagaimana cara memilih nama merek yang baik? Tentunya harus unik, mudah diucapkan, tidak terlalu panjang. Contohnya paling sederhana, Kit Kat. Cuma dua pengucapan. Oreo. Nah, lalu diturunkan sesuatu yang menarik. Saya sebutnya ada tiga. Visibility, readability, dan clarity. Jelas nggak dilihat? Dari jarak berapa meter, jika Anda mau taruhnya itu di supermarket misalnya, di warung, di mana. Bahkan di online secara digital, di e-commerce. Lalu mudah terbaca, jelas dilihat. Nah, tiga unsur itu penting. Diturunkan lagi menjadi logo. Nah, Anda dengan desainer, brainstorming sama-sama yang kreatif, pemilihan huruf, typeface, atau font kita sebutnya. Yang menarik dengan target market, beresonansi, vibrant-nya sesuai, apakah buat anak-anak yang cheerful, buat millennial yang modern, yang hype, atau buat dewasa, yang kalem, yang stabil, yang comforting. Tentunya strateginya beda-beda. Yang dimaksud dengan PIRT adalah produksi industri rumah tangga. Ada yang MD, makanan dalam negeri. Ada yang ML, makanan luar negeri. Kalau PIRT, prosesnya tidak panjang seperti MD. Jadi, hanya sampai wali kota, Anda minta form, biayanya juga terjangkau, nanti datang di inspeksi, antara jarak produksi, sanitari, semuanya udah oke. Anda dapat nomor dan cantumkan. Cantumkan di label, kemasan, produk Anda, membuat orang lebih yakin, membuat Anda menawarin ke konsumen, ke supermarket, ke market-market yang lain ya, yang ada tradisional atau modern, lebih mudah diterima. Seperti itu fungsinya. Elemen desain yang penting di sebuah kemasan, menurut saya, based on experience, ada tiga. Ini bisa diterapin ke semuanya. Yaitu pertama, imagery. Image-nya seperti apa? Yang menarik, bikin orang tertarik. Udah ngiler duluan istilahnya. Nah, fotonya juga harus serius. Eksekusinya seperti apa? Enggak bisa asal-asalan. Anda udah punya produk yang oke, visualnya enggak menarik, orang enggak tahu. Nah, itu yang perlu Anda sampaikan melalui secara visual. Yang kedua, tipu, huruf di logo, atribut yang lain, harus jelas, harus senada ngeklik sama target marketnya. Yang ketiga, menurut saya yang terpenting warna. Semuanya udah oke, pemilihan warnanya salah, ya dampaknya enggak baik. Buat produk Anda. Itu udah banyak. Dan Anda juga harus lihat pemilihan warna semua segala macemnya. Dari kompetitor. Jangan follower otentik punya originalitas. Tapi jangan juga pemilihan warnanya yang asal-asalan, enggak sesuai sama target market. Itu harus ada research. Kita bilangnya konsep board atau bikin color range, mana yang cocok. Nah, itu tiga elemen terpenting dalam sebuah desain kemasan. Pesan saya untuk para pengusaha UKM, ya. Buatlah narasi cerita akan produk Anda seperti apa. Cerita yang menarik itu orang tertarik mau dengar, mau listening seperti itu. Saya ambil contoh misalnya sebuah produk Anda bikin kata kunci. Saya mau punya produk yang dilihat sama orang itu friendly. Oke, nah itu yang mendasari inspirasi ke semua atribut kegiatan kreatif Anda. Logo, style desainnya, semua temanya, udah jadi packagingnya, aktifasi di sospek Anda semua, di caption, kegiatan apapun lainnya yang Anda lakukan. Itu harus ada unsur friendly-nya. Jadi, satu pesan khusus ke konsumen, berulang-ulang kali, Anda lebih mudah dikenal, oh produk Anda memang penyampaiannya friendly. Nah, itu salah satu strateginya. Nah, saya harap sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bapak, ibu, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sharing kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih.